Halo guys, kembali bersama Deren disini Dan di video kali ini, gue rekomen SUV terbaik di CDID Tetapi sebelum videonya dimulai, bagi yang belum tekan like videonya dan juga subscribe channel ini Tekan lonceng notifikasinya juga, supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih buat kalian sudah mendukung channel ini Oke guys, untuk konten cumi-cumi sudah selesai Mari kita lanjut review mobil lainnya selain cumi-cumi Jadi gue ketemu SUV mewah ya, terbaik, harganya terjangkau, kencam banget dan juga bisa segala medan Seharusnya mobil ini bisa laku Nah, ini dia Volvo XC60 T8 Recharge AWD tahun 2022 Sekarang gue review tank bergedok mobil ya guys Ini adalah tank swedia varian PHEV alias plug-in hybrid Ini kan produk yang baru aja comeback ke Indonesia ya Kalau di relive, ini langsung dimasukin ke CDID Exteriornya juga bagus banget kok guys Nah, sekarang gue review detail exteriornya Volvo XC60 Recharge AWD Kalau XC60 ini kelasnya di tengah-tengah Di antara XC40 dan juga XC90 Untuk headlampnya udah full 3D dan juga full LED DRL switchback dengan lampu scene bentuknya T Cuma DRL ini masih ngepakai guys, tidak bisa nyala Seharusnya mobil ini sudah pakai fitur lightning terbaru ya Dan untuk fog lampnya, nggak kelihatan Kayaknya sih nggak ada Jadi desain grillnya seperti ini Bentuknya garis-garis Sudah pakai pelat warna putih Dan juga wiper depannya Lumayan detail ya Lalu kita lihat detail sampingnya Volvo XC60 ini kelas medium luxury SUV Dan untuk velgnya, ini sudah 2 tone Spionnya suwarna bodi Dilengkapi dengan lampu scene Di samping sini kayak ada charging port ya Percolokan, karena ini varian plug-in hybrid alias PHEV Tapi bukan full listrik Tord handle-nya suwarna bodi Di sini ada window line chrome-nya Di bawah juga ada garis chrome-nya Lalu kita lihat tampilan belakangnya Kalau dari lampu belakangnya Kayaknya sih belum 3D ya Oh, sudah 3D nih guys Ini lampunya rapi juga Detail Lampunya LED semua ya Dari tail lampnya Stop lamp, lampu scene sama lampu puturnya Sudah full LED Terus emblemnya lengkap Di sini ada emblem XC60 dan juga emblem T8AWD dan juga recharge Ada emblem falcon-nya juga Wiper belakang, plat putih dan juga di atas ada spoiler dan hype monster lamp Di bawah ada reflektor dan juga garis chrome-nya Lalu di kolong nggak ada apa-apa Dan di atas ada panoramic sunroof Antena sudah shark fin dan juga roof rail Info harganya Volvo XC60 T8 Recharge tahun 2022 adalah Adalah 1,292 miliar Pake game pass-nya luxury carpes dan belinya di dealer premium cards BSD Selanjutnya untuk tes akselerasi sudah full upgrade Turn up level 3 dan lepas speed limiter 3,2,1, go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya tes putar balik Radius putar Volvo XC60 Mantap! Bagus juga ya guys Sekali putar balik juga bisa Eh malah ngelek-ngelek sih Nah kita coba tes belok tajamnya sampai 160 km per jam Yes bisa sekali belok Dan untuk pengereman dari 120 km per jam Wow ternyata pakem juga ya guys Padahal ini pengeremannya masih benar-benar standar sudah cukup pakem Selanjutnya tes tanjak villa Mobil ini bisa lari sampai 40 km per jam aja ya guys Gak bisa ngebut Padahal mobil ini kan torsinya gede 700 Nm Tapi ternyata gak terlalu ngejambat juga Untuk stop and go nya Gue coba gak bisa berhenti ya Ditanjakan Stop and go nya juga gampang banget Selanjutnya tes offroad villa Apakah Volvo XC60 ini bisa lolos Ini lebih gampang loh guys Dari kakaknya Volvo XC90 Padahal sama-sama AWD guys Nah kita coba kalau stop and go Apakah bisa? Oh ternyata bisa juga guys Tes offroad nya berhasil Kalau Volvo XC90 yang lebih elite Tapi offroad nya lebih sulit guys Oke sekian dulu review nya Volvo XC60 T8 Recharge AWD tahun 2022 Apakah mobil ini worth it dibeli? Jawaban dari gue worth it banget guys Harganya juga terjangkau Sudah punya SUV mewah Yang bisa segala medan Apalagi tenaganya tuh setara sport car guys Kelebihannya dari Volvo XC60 Sudah pasti ya Anseltrasi nya juga gencang Handling nya enak Tes offroad juga bisa semua ya guys Termasuk offroad villa ini Tapi kalau untuk kekurangannya Itu cuma towspeed nya aja ya guys Kayak kurang tinggi Padahal tenaga sama torsinya tuh elite Towspeed nya sulit guys Sampai 300 km per jam lebih aja Udah berat banget Nah jadi sekian dulu ya guys Video kali ini Jangan lupa tekan like videonya Dan juga subscribe ya guys Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya